hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita ada perio 125 nih atas pemiliknya motornya saat dipercipan cut on ada indikator bagian panelnya tidak ada yang hidup namun saat di ongkel ini saat di ongkel ini hasilnya hidup dan pada lampu indikatornya setelah saya tanya sama si pemiliknya kakinya masih baru atau tidak atas pemiliknya akhirnya masih baru dan langsung aja kita cek dan kita selesuri bagian ini bagian akhirnya dan seekring dan perkabelannya atau kristikannya iyalah aja kita bongkar bagian ini bagian sekringnya atau tempat akhirnya disini karya 125 ini Jackson ini disini dan kita cek lebih lebih dahulu kita pastikan bagian akhirnya dalam kondisi bagus nih apabila kondisi akhirnya kurang bagus bisa di bisa kemungkinan di indikatornya juga tidak hidup karena terpastikan akhirnya kita gunakan ini arat multi tester digital kita coba digital ini hidup ya langsung aja kita cek di bagian multitask ini di posisi ini DC 20 kita cek bagian baterai ini bagian multitask yang berwarna merah ini di posisi wana plus ini atau kita cek merah sini dan hitam ini di email ya ini tegangan baterainya masih standar masih bagus ini 13,14 ini bisa dipastikan bagian baterainya yang tidak bermasalah dan lanjut ke bagian dan nanti kita cek bagian sekringnya kita gunakan ini ini despen DC rakitan ini despen ini yang bagian dan nanti kita cek kita pasang ke plus dan kita cek satu persatu bagian sekringnya apabila despen ini hidup ini menandakan pada bagian sekringnya tidak bermasalah dan ini kita cek satu persatu ini saat kunci kontak ini signal standby ini 25 kalau ini 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 signal 25 signal standby kita cek sebelum kontak di on kan ya ini bagian sekringnya tidak memiliki arus ini sudah ada yang memiliki kita on kan pasti di bagian sekring ini sekringnya semuanya mata total dan langsung aja kita cek kabelnya atau kita lihat dulu sekringnya apa ada yang putus atau tidak jadi kita cek sekringnya ini sekringnya tidak ada yang putus dan kita lanjut untuk proses bagian kabelnya kita cek dan ini selai kaki empatnya kita cek juga kaki empatnya ini selai kaki empatnya kita cek selesai kaki empatnya ini selesai kaki empatnya ada yang sama aja ini tidak hidup ini yang sickness tempelnya tidak hidup sama sekali nanti kita cek bagian perkabelannya di bawah buding nanti kita cek bagian kabelnya untuk kebanyakan di bagian sini kabelnya banyak yang fokus cukup kita lihat di bagian budingnya tidak ada yang putus yang kita bongkar bagian laki disini soket-soketnya juga masih terlihat normal masih belum ada kabel yang putus atau soket menempel ini soketnya masih menempel pada bagian komponennya dan kita buka terlebih dahulu bagian api kita cek bagian bawah screen ini bagian api untuk melihat kabel yang disini dibawah soket ini si kringnya kita buka soket bagian soket ini kita buka semua soketnya dan baut ini baut bodi atau baut massa kita buka kita buka ternyata permasalahannya atau ada kabel yang putus nih ternyata ini ada kabel yang putus setelah kita buka ternyata ini ada kabel yang putus setelah kita buka bagian nama si kringnya kita coba lihat ini salah satu kabel berwarna berwarna merah putih ini yang menuju si kring kita buka bisa di pastikan ini permasalahannya pada indikator atasnya atau indikator speedometernya tidak hidup Saat dikontakkan, namun pada mesinnya, kita lakukan penyambuan. Terima kasih saja, kita cari hidupkan, ini lipatnya sudah hidup, dan ini saya lihat langsung kita hidupkan, kita coba hidupkan, ya alhamdulillah, ini pada bagian versikan sudah hidup, normal, stator hidup, tadi titik permasalahan berada pada bagian kabel yang ada di bawah stick ring, ini motovario ini, kabel yang di bawah stick ringnya putus, ya setelah kita lakukan penyambungan, ya alhamdulillah, ini motor sudah kembali hidup, dan indikatornya hidup semua, dan kita stator, ini alhamdulillah sudah kembali normal, dan sudah bisa stator, ya mungkin cukup sekian, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh